Intro Bertempat di rumah dinas Wali Kota Jambi, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Orda Kota Jambi menyelenggarakan pelantikan seribu orsat dan pencaragan bang sampah pada Sabtu 4 November seribu orsat yang telah dilantik nantinya akan menjadi uluran tangan untuk menjalankan program kerja Ismi Orda Kota Jambi hingga Pelosokota Dikatakan oleh Barry Hermawati selaku ketua Ismi Orda Kota Jambi seribu orsat yang telah dilantik hanyalah nama akan tetapi realitanya ada lebih dari 1500 orsat yang telah siap menjadi perpanjangan tangan Ismi Orda Kota Jambi untuk menjalankan program kerja Bismillahirrohmanirrohim Saya atas nama Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Orda Kota Jambi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim pada hari ini Sabtu 4 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah di Aula Mahdinas Wali Kota Jambi Saudara-saudara dengan resmi saya lantik menjadi Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Organisasi Satuan Orda Kota Jambi Briode 2023-2028 Kita kan sudah menggagas program seribu orsat melalui kemudian salah satunya adalah program pencanangan sekolah bank sampah jadi Alhamdulillah hari ini sudah di diresmikan sekolah bank sampahnya oleh Pak Maulana selaku Wali Kota Jambi pelaksana tugas tepatnya pelaksana tugas Wali Kota Jambi Insya Allah nanti ke depannya kita selalu akan bersinergi dengan Pemkot dengan pengembangan sekolah bank sampah ini yang di sebelah saya ini sudah ada Pak Adikuta selaku kepala sekolah bank sampah prioritas It's Me ke depannya itu adalah bersinergi dengan Pemkot khusus salah satunya khusus masalah penggolaan sampah-sampah yang ada di Kota Jambi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Jambi pencarangan bank sampah ini merujuk pada keprihatinan belia sampah yang setiap hari diproduksi menurut Adik Putra selaku kepala sekolah bank sampah It's Me Orda Kota Jambi sekolah bank sampah ini telah berlangsung kegiatan belajar dan pengajar melalui sekolah bank sampah ini siswa cukup membayar dengan sampah hal ini selain untuk mengurangi penumpukan sampah di area permukiman juga dilakukan untuk meruntaskan buta huruf dan keterlambatan pendidikan dan untuk kegiatan sekolah bank sampah ini sendiri ini sudah berlangsung sudah berlangsung ke kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya kalau dulu ada TK sama pautnya dan sekolah ini membayar dengan sampah jadi untuk kerjasama sama TPU kita semuanya bekerjasama dengan bank sampah-bank sampah lainnya hanya saja yang menjadi pembeda kita dari sekolah bank sampah ini sekolah itu membayar dengan sampah dan juga ada konsep sedekah sampah yang bisa memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu jadi buat Anda yang memiliki kelebihan sampah yang memiliki nilai ekonomis itu silakan saja untuk bersedekah sampah sehingga anak-anak di Indonesia ini bisa bersekolah walaupun dengan sampah karena sekolah ini bukan sekolah murah tapi bukan murahan karena memiliki pendidikan dan kualitas yang baik sama dengan sekolah-sekolah lainnya juga dan kita memiliki program 5M melihat berapa membuat menjual karena tidak ada alasan untuk tidak sekolah semuanya harus sekolah walaupun membayarnya dengan sampah selaras dengan hal itu pelaksana tugas wali kota Jambi Maulana mengapresiasi langkah yang diambil oleh ismi kota Jambi untuk memerangi sampah menurut Maulana tumpukan sampah yang setiap hari kian bertambah mampu diatasi dengan pemanfaatan daur ulang ia menjelaskan sampah plastik non-organik bisa diolah kembali sedangkan yang organiknya bisa menjadi pupuk bahan pengembangan bagi magot dan lain-lain nah jadi solusinya seribu orsat tentang bank sampah nanti dengan pembangunan berbasis komunitas yang 100 juta per RT kita bisa kolaborasi kuncinya kita harus ikhlas membangun ini kalau ini bisa kita lakukan ekonomi masyarakat akan tumbuh karena plastik bisa jadi buang dan sebagainya kemudian makanan tadi bisa didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan tanpa harus dibuang kalaupun terbuang organik bisa dikelolah jadi pupuk bisa jadi magot tumbuh kembang magot dan sebagainya nah konsep ini saya kira penting tidak bisa pemerintah saja melakukan Pak Ardi tidak sanggup saya sudah bilang Pak saya sudah punya pasukan orange 1600 kalau tidak salah pasukan orange nyabut jalan nyabut salta untuk menjaga kebersihan tidak sanggup masih ada saja daerah yang sampainya tidak terangkut orangnya memang buang kalau saya tegur RT-nya Pak RT ini kok buangnya di luar jam kerja bukanlah ke sini Pak saya coba duduk di situ ternyata benar itu yang buang tidak sopan dari motor tidak pakai berhenti padahal sudah ada Amro dia bocing anaknya dari sekolah buru-buru cuma berhenti tidak turun di lempar tidak masuk ke tempat sampah itu buah buyar jalan itulah saya bilang kalau kalau 10 yang menguang bucar bacir lah kampung ini jadi kotor jadi bau bukas santan segala macam bukas potongan ikat itu yang terjadi maka nanti kami berharap melalui izmi saya punya harapan besar mudah-mudahan Allah beritohi niat-niat kita dia masanya itu sudah ada di kepala saya cuman saya diberi amanat oleh mendagri cuman 4 hari jadi gak bisa melakukan apa-apa sehingga butuh waktu 5 tahun ke depan untuk merealisasikan mimpi-mimpi itu dan saya yakin saya adalah keluarga besar izmi rasanya keluarga besar izmi ini kalau sudah 100% 99% rasanya mau berjuang bersama-sama mempersamai perjuangan kita untuk kota Jambi ke depan ini lebih bahagia amin ya Ropal amin lebih lanjut Maulana juga menyampaikan biaya pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup cukup besar sebagai sampah merupakan hasil sampah rumah tangga atas upaya izmi untuk memberangi sampah ini dinilai baik untuk kota Jambi berdata Maulana juga mengucapkan selamat atas pelantikan seribu orsat yang telah berasur oleh karena itu kami sangat mendukung dan mengucapkan selamat kepada seribu orsat izmi yang ditutup salah satunya spesifikasinya di bidang pengembangan bangsa kemudian bisa mengurangi jumlah sampah kita dari sumbernya yang satu hari 430 ton pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup melakukan pengelolaan di bidang cukup besar tapi kalau dikelola melalui bank sampah di setiap kawasan maka yang dikirim ke TPA talang dulu jumlahnya berkurang jauh biaya transportasinya bisa efisien dan ini bisa memberikan manfaat pembangunan yang lain dari kota Jambi dia melaporkan untuk Jambi 28 TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati